Nah ini di depan saya ini Stadion Olimpiade Beijing Atau biasa dikenal Bird Nest Stadium Yang dulu dibangun untuk Olimpiade 2008 Yang Stadion Sarang Burung Lalu ini Kebetulan hari ini cuacanya lagi bagus cerah Jadi lihat awan-awannya juga bayangannya kelihatan di kolam Danau kecil di bawahnya Terus ini kalau kita lihat ini di sebelah kanan Ini kawasan kayak kafe-kafe nongkrong gitu nih Yang di kanan ini Cuman karena masih banyak yang covid ya sekarang ya Jadi belum rame Dan kebetulan juga sekarang ini saya ambilnya hari Kamis ya Jadi bukan weekend jadi gak gitu rame Kalau misalnya pas weekend disini wah rame nih Ada live music juga Lalu ini sekarang ini sekitar jam 7 malam Tapi karena musim panas jadi dia masih terang Nanti ini sekitar jam 8 malam udah mulai gelap Disini nanti akan ada pertunjukan air mancur nih di danau kecil ini lah Nah ini kalau dilihat ini yang daerah-daerah restoran live musicnya Disini nih Lampunya udah dinyalain Bahkan di yang kecil ini tuh Dia menyediakan AC Ada AC nya Bisa dilihat tuh ada AC nya Jadi ini memang untuk tempat nongkrong lah Nah terus ini kalau kita lihat terus ke kanan ya Rame nih sama orang-orang yang suka ngambil foto nih Fotografer nih Wah ketutup Sama bapak konstruksi Dia juga lagi ngambil video live tuh Nah ini kalau dilihat tuh ya Diterusin tuh Rame orang-orang yang pada pakai kamera Profesional lah ya Pada ngambilin Gambar disini Lalu disini juga kawasan Nongkrong sore-sore Jadi banyak yang keluarga-keluarga juga pada jalan sore Olahraga sore gitu disini Nah ini kan Bukan cuma saya nih Tuh ada juga nih si Mbak berhenti Mau ngambil foto juga nih Disini nih Nah ini Aduh kelihatan gak ya bebeknya Ini ada bebek kecil Mana tuh warnanya dia nih Nih Lihat Anak bebek nih Anak bebek lagi berenang sendirian Tadi ada dua deh Tapi gak kelihatan Ayo Mbak berhenti Bebek Ada adik kecil excited Begitu tau ada Ada bebek yang ini Semangat Semangat Ada pengen lihat Ini adik kecilnya semangat nih Pengen lihat bebeknya Nah Terus Ini Langit Sore ini Lumayan bagus sih Cerah Jadi Lumayan banyak nih Yang pada nongkrong disini Koto-koto juga Kondisi disini Ini kalau kita lihat di belakang tuh Yang menara obor olimpiadenya nih Jadi ini Di atasnya itu ada lambang olimpiadenya Kalau dilihat Nah Waktu Olimpiade musim dingin Ini bagus nih Obornya ini dia warna-warna nyala Olimpah yang tadi yang foto Udah pergi dicabut Nih Coba bisa dilihat nih Rame nih Ada seketuk keluarga juga Ada juga satu keluarga Yang jalan-jalan disini Karena disini emang Tempat wisata sih Terus Kalau Di video saya yang lain Saya pernah Meng-upload Museum Partai Komunis Nah Ini dia nih Kalau dilihat dari sini Itu dia tuh Ini lebih cerah nih Kelihatan Museum Partai Komunis Cina Lokasinya memang gak jauh dari Kawasan Olimpiade ini Disitu tuh Nah ini yang pilar-pilarnya Gedenya tuh Yang di depannya tuh Saya gak tau nih Ini udah buka atau belum ya Dia ya Terasaran juga sih Saya pengen ke Museum Partai Komunis Cina Yang tau dalemnya kayak apa Nah ini liatnya Di depannya Rame Orang-orang yang pada Foto-foto Ngeliatin Posisi Nah kalau gedung ini Saya kurang tau nih Gedung apa nih Tapi udah lama nih Saya udah pernah liat nih Lama nih Seperti itu Terus ini Dahulu tuh ya Gedung yang ini Itu di puncaknya itu Ada lambang IBM Terus bentuknya kayak api obor tuh Tapi sekarang dia direkonstruksi ulang Gila Hilang bentukan obornya Terus logo IBM Nya juga udah gak ada Wow Gila sih Padahal itu gedung tinggi loh Bisa-bisanya dirobang sama dia Nah ini kalau dilihat nih Di sini nih Halte busnya nih Banyak yang turun Ini sebagian Kalau bisa dibilang sih Orang yang pengen nyantai sih Jalan-jalan ke sini Relax Kalau dilihat nih Yang turun di halte bus Tapi di sisi sana juga Nah kalau di sisi depan sana Di situ kan dilihat hijau-hijau semua tuh Nah itu dia namanya Olympic Park Itu dia Tamannya itu gede loh Nanti deh ada kesempatan Saya coba jalan ke sana Waktu dulu saya pernah masuk Lumayan gede itu Jadi kalau ada semacam jogging tracknya itu Kurang lebih 10 kilo Di dalam situ Kalau ngelilingin ya Lumayan besar lah Lokasi area Olympic Parknya itu Ini di tengah kota loh posisinya loh Ya nggak di tengah-tengah kota banget gitu Jadi agak ke utara dikit Dari pusat kota Beijing Cuman ya bagus Jadi ini kan Banyak keluarga yang bawa anaknya Lalu orang-orang juga nih Banyak kan pada foto-foto Lalu ada opa yang pakai kursi roda juga Kalau yang pakai kursi roda mungkin Warga sekitar kesini sih Cuman kalaupun mau dibilang warga sekitar sini Juga nggak mungkin sih warga sekitar sini Dekat-dekat Karena ini kalau dilihat di sekitarannya nih Area gedung perkantoran Atau kompres olahraga Oh iya saya lupa nih Nah ini nih Yang gedung di belakang restoran-restoran ini Yang ini Itu dia Sebelumnya dipakai untuk wahana indoor Olimpiade musim dingin Untuk olahraga-olahraga yang indoor Nah di dalam situ Di balik dari restoran ini Seperti itu Nah ini Oh ada adik kecil pakai baju Hanfu Mungkin dia mau foto kali Mau foto session Dia mau foto dimana gitu Nah ini Kita dilihat tuh fotografer-fotografer Sudah kumpul semua Semuanya pada berburu Bagaimana siluet dari si Olimpiade stadium ini Olimpiade stadium ini Saat matahari terbenam Saat dia makin memerah Nah Kalau sekarang kan dia masih terang nih Matahari belum terbenam Cuma mataharinya kelihatan sih Udah makin turun Tapi tetap ini bayangannya Di danau bawahnya Masih kelihatan cuy Cuaca hari ini bener-bener bagus Kalau dilihat nih Nah ini ada bis datang nih Ini ada yang datang Lalu kita lihat ya Di halte bis depan sini Rame gak yang turun Harusnya sih lumayan sih Orang-orang yang pada turun Pada mau jalan-jalan ke sini Nah ini kan lihat loh Dari dandana-dandanya sih Bukan orang yang ini nih Pasti ya Memang-memang niat datang ke sini Untuk santai-santai gitu ya Ada turis Seperti itu Jadi ini bisa dibilang Kayak kawasan GBK lah Ya Jadi memang orang-orang datang Untuk Santai-santai olahragaan Oh iya Di seberang sana itu Ada jalan juga Nanti lah Kalau ada kesempatan Nah kali berikut Saya coba ngambil Video dari yang Sisi sana yang lebih dekatnya Dengan stadionya Apakah itu Kalau sekarang Ini udah Ujung 7 lewat nih Yaudah lah Saya balik dulu deh Lalu ini Kalau dilihat Oh iya nih Nah ini di depan nih Ada mobil kecil nih Nah ini nih Nenek moyangnya Mobil listrik di Cina nih Dulu waktu Belum demam mobil listrik Bentuknya kayak gini Mobil listrik di Cina Jadi kayak Apa ya bentukannya ya Dulu ini Kagak ada plat nomornya Gak tau sekarang Udah dijadi plat nomor belum Jadi treatmentnya Dia masih sama kayak Apa Kayak motor listrik Treatmentnya dia dulu tuh Nah Kita kembali ke sini Nah ini ada Gadis-gadis Neneng-eneng muda nih Karena mau foto-foto nih Anak-anak SMA Kami nih Ya wis lah Saya balik dulu deh Caps Sampai jumpa Sampai jumpa